Laki-laki terduga pelaku penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak di Bombor yang sempat menggegirkan Jogja dan Jagad Maya berhasil ditangkap tim kepolisian. Modus bertanya pada anak yang berjalan sendirian dan tunjukkan jalan. Bersangka dugaan pelecehan seksual dan percobaan penculikan anak usia 6 tahun di sebuah gang perkampungan Muja Mujuk, Camatan Umbul Harjo ditangkap saat reskrim Polsek, Kota Gede di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Modus yang dilakukan tersangka adalah bertanya pada anak perempuan yang sedang berjalan sendiri serta minta ditunjukkan alamat yang ditanya. Tersangka merupakan mantan mahasiswa dropout perguruan tinggi negeri di Yogyakarta berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, namun sempat kabur ke kota Sidoarjo, Jawa Timur. Penangkapnya tentunya kita dalam pemeriksaan awal, tadi itu di tempat TKB. TKB itu menunjukkan ada seorang lagi yang memang tinggal di situ, di sekitar sana itu. Kita lacak, kok tidak ada waktu itu ya? Tidak ada, ternyata mencurigakan. Ada pengejaran dari video viral, kemudian kita lacak semua tempat-tempat yang ada, terdapat, oh ya ini, saudara ini yang disebutkan SA lagi. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pemotor memboncengkan anak, lalu memojokkan anak tersebut di sebuah gang di kota Yogyakarta. Diduga anak tersebut menjadi korban percobaan penculikan dan pelecehan seksual. Terlihat anak perempuan berusia 6 tahun tersebut terjongkok, lemas, dan menangis. Terima kasih telah menonton!